Kembali lagi, air masih setia mengantar rezeki bagi mereka yang menanti. Sampah, betapapun sudah melukai sungai-sungai kita, tetap disambut ramah oleh mereka yang hidupnya bergantung pada banyaknya sampah. Kembali lagi, air masih setia mengantar rezeki bagi mereka yang menanti. Sampah itu, air masih setia mengantar rezeki bagi mereka yang menanti. Yang terlalu banyak, air masih setia mengantar rezeki bagi mereka yang menanti. Ini juga, ini juga Masapa itu butuh, itu benar Ayo kemarahan, ayo Ayo, tadi Ayo, ini akan ada Bisi Cahit datang baru itu Ini baru yang ke bawah balik Aduh, ini masuk ke rumah Bicilaka tadi Baralik, baralik, baralik Bicilaka Air kotor bekas sampah ini semestinya menjadi air bersih yang tersedia di dapur rumah kita. Perusahaan air minum di ibu kota perlu melakukan penyaringan berulang-ulang dengan peralatan modern untuk dapat memurnikan air sungai Citarum dan mengalirkan air bersih ke rumah-rumah pelanggan. Namun, bagi desa-desa terpencil yang juga kekurangan air bersih, cara tersebut berimplikasi pada harga air bersih yang tinggi. Akhirnya, warga pun kembali bergantung pada mata air alami di mana untuk mencapainya terkadang harus ditempuh dengan perjuangan. Seperti yang dialami warga di desa Serang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Temuilah Aam Kamaludin, yang sejak kecil sudah merasakan beratnya beban air yang diangkatnya setiap hari. Nah begini mas, keadaan warga yang harus bersusah-susah ngambil air, ya mungkin jaraknya 150 meteran mereka ngambil air di sini. Intinya, kalau mereka istilahnya ngambil di musim kemarau, ya mungkin selamat, tapi kalau pun hujan, kasihan juga sih mereka. Situasi ini mendorong Aam yang pernah mengenyam bangku kuliah, mencari solusi yang terjangkau dan praktis. Secara teknis, apabila ada aliran irigasi, kita bisa bikin kolam kisaran 10 bataan. Nah, 1 ke 2 meter kita simpan eceng, biarkan dia berkembang, akarnya sampai menjurai. Nah, itu otomatis, yang ada di tengah eceng itu otomatis, walaupun sekitar kolam itu kerung, yang ada di tengah-tengah media eceng itu, itu akan, insya Allah, akan mendapatkan air yang jernih. Dan diusahakan, media ini nggak boleh berkurang. Kalau bisa, kita dibantu dengan tanaman lain, yang sifatnya tanaman itu tanaman air. Maka saya menambahkan di sini, seperti ada teratei, ada melati air, ada bambu air. Nah, itu semuanya ternyata berfungsi untuk penyaringan. Artinya, semakin banyak akar yang dihasilkan dari pohon-pohon air itu, maka air itu akan semakin jadinya. Namun, ide harus diwujudkan, agar bisa dirasakan manfaatnya bagi banyak orang. Dan itulah yang dilakukan AAM. Ia merubah kolamnya menjadi sumber air bersih, yang bisa dinikmati warganya secara gratis dan terjangkau. Alhasil, tidak ada lagi yang harus berteluh mengambil air di lembah bukit semenjak keran ini dibuka bagi umum. Bersih airnya, bersih pisangnya di sini. Ini tidak tutup, ini tidak tutup air kotor, bersihnya di sini. Ya, kalau di sini kan enak airnya, di sana capek ambilnya gitu. Kalau di sini enak ambilnya dekat. AAM secara sederhana menunjukkan bahwa saat kita bersahabat dengan alam, akan memberikan kekayaannya bagi kita. Beragam manfaat kita teguk dari air yang tersedia tak terbatas di alam, termasuk kebutuhan yang paling utama akan air sebagai pelepas dahaga. karena harun-kan! Tidak, saya kembali! Puan-kan... Terima kasih.